Intro Salam jumpa pemerintah televisi edukasi dimanapun Anda berada Senang sekali saya Lara Satino Rahma dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam acara informasi pendidikan Informasi pendidikan kali ini hadir dengan berbagai informasi yang menarik diantaranya Kemendikbud gelar festival literasi sekolah 2018 Museum Sumpah Pemuda perinyati hari Sumpah Pemuda Pendutupan konser karawitan anak Indonesia 2018 Dan kami juga masih akan menyajikan tayangan lain seputar dunia pendidikan Baiklah pemirsa, mari kita jelang informasi pendidikan selengkapnya Intro Baik kita awali dengan informasi yang pertama Bertepatan dengan hari peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober 2018 Direkturat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Menggelar festival literasi sekolah tahun 2018 di Gedung Kemendikbud, Jakarta Acara ini secara resmi dibuka oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad yang ditandai dengan pengukulan lukum Dalam sambutannya, Dirjen Dikdasmen Hamid Muhammad mengungkapkan Sangat penting untuk memperkuat literasi sekolah Tahun 2015 ketika World Economic Forum menyimpulkan Bahwa anak-anak akan hidup di masa depan jika dibekali dengan pendidikan karakter Literasi dan keterampilan abad 21 Tahun 2015 ketika World Economic Forum di Dubai Itu menyimpulkan bahwa anak-anak kita itu akan hidup di masa depan Kalau dibekali dengan tiga hal Satu, masalah pendidikan karakter Yang kedua, literasi Dan yang ketiga, itu adalah keterampilan abad ke-21 Yang itu dikemas dalam bentuk 4C Waktu itu masalah critical thinking, creativity, kolaborasi, dan komunikasi Kenapa sekarang dunia fokus betul sama literasi ini? Karena literasi inilah yang akan menentukan peradaban sebuah bangsa Semakin tinggi tingkat literasi sebuah bangsa Maka peradaban bangsa itu juga akan semakin tinggi Dan inilah Ibu dan Bapak sekalian Kenapa kita melakukan berbagai hal terkait dengan literasi ini Dalam kesempatan yang sama Sekretaris Jenderal Dik Dasmen Sutanto dalam laporannya mengatakan Gerakan literasi sekolah merupakan amanat dari Permendikbud nomor 23 Tahun 2015 tentang Budi Pekerti Ada pun target sasaran literasi mencapai 45 juta siswa Yang tersebar di 219 ribu satuan pendidikan di seluruh wilayah di Indonesia Gerakan literasi sekolah merupakan tindak lanjut dari amanat Permendikbud nomor 23 Tahun 2015 tentang Budi Pekerti Kelahiran gerakan literasi sekolah juga berangkat dari keprihatinan Kita terhadap beberapa hasil penelitian yang menyatakan bahwa Kemampuan membaca siswa Indonesia hingga orang dewasa berada pada peringkat yang masih rendah Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah yang kami hormati Total sasaran gerakan literasi sekolah Kurang lebih ada 45 juta siswa dan 219 ribu satuan pendidikan Yang tersebar dari konta sampai kawasan tertinggal terdepan dan terluar di seluruh wilayah Indonesia Festival literasi sekolah tahun 2018 yang digelar pada 28 hingga 31 Oktober 2018 ini Diramaikan dengan sejumlah acara Seperti diskusi literasi, pelatihan literasi, peluncuran buku Hingga puluhan stand pameran yang memamerkan berbagai karya literasi dari berbagai sekolah di Indonesia Uswatun Hasanah, Dodi Hendrawan, Televisi Edukasi Festival literasi sekolah tahun 2018 diramaikan dengan puluhan stand pameran literasi Di antaranya SMA Negeri 1 Bogor dan SMK Negeri 2 Palembang Pameran literasi merupakan upaya sosialisasi program, kegiatan, dan praktik baik literasi dari lembaga, komunitas, dan satuan pendidikan Pameran literasi merupakan upaya sosialisasi program, kegiatan, dan praktik baik literasi dari lembaga, komunitas, dan satuan pendidikan Dirjen Dik Dasmen Kemendikbud Hamid Muhammad menilai Kemampuan literasi masyarakat baik guru maupun siswa telah mulai meningkat Saya gembira, literasi sudah berkipang demikian jauh ya, karena sekedar baca tulis ya Tapi semua aktivitas terkait dengan literasi ya, literasi spasial, literasi apa, keterampilan, literasi kebudayaan, dan seterusnya Terima kasih yang sekolah mengembangkan apa, permainan tradisional ya, yaitu bagian dari budaya itu sudah Karena di SMA 1 Bogor itu ada literasi finansial yang mereka kembangkan SMK Negeri 2 Palembang memamerkan terobosan literasi dengan menggunakan beca, yang dinamakan Moving Library Sang penggagas Theorolus Pardede, siswa kelas 11 ini mengatakan Ada sebuah motor yang sudah tidak digunakan lagi di sekolahnya Di sekolah kami terdapat sebuah sepeda motor yang tidak digunakan lagi Jadi, saya beserta teman-teman teknik sepeda motor SMK Negeri 2 Memodifikasikan sepeda motor ini dengan becak Agar lebih mudah dibawa dan mudah dioperasikan Tak kurang dari 100 judul buku bacaan selalu dibawa berkeliling becak Moving Library ini Tidak hanya itu, Theorolus juga selalu menyesuaikan jenis buku bacaan dengan tempat yang akan dituju Kita tahu literasi adalah bagian dari perpustakaan Jadi, kami bisa memanfaatkan koleksi-koleksi dari perpustakaan Dan bisa kami, bisa mengunjungi langsung pengunjungnya lewat Moving Library Jadi, Moving Library ini bisa mengunjungi pemustakanya bisa di sekolah dan di luar sekolah Selain SMK Negeri 2 Palembang, ada pula SMAN Ada pula SMAN 1 Bogor yang turut meramaikan pameran literasi Berbagai hasil karya literasi para siswa dipamerkan Harapan saya, satu terkait dengan siswa sebenarnya Agar mereka benar-benar percaya diri Yakin dengan bahwa hasil karyanya itu benar-benar bisa bermanfaat Bermanfaat bagi pengunjung tentunya Bagi pengunjung yang stand kami, yang ada di sini bisa dilihat Oh iya ini novel, ini cerpen, kan gitu Itu hasil-hasil karya anak kami kan Artinya kepercayaan diri mereka muncul Dan termotivasi Kedua, pembiasaan dalam hal misalnya membaca dan menulis itu juga Itu kan yang sederhana sebenarnya Yang patut kita terus tumbuhkan dan kembangkan Agar mereka benar-benar suka dengan membaca Sebagai provinsi termuda di Indonesia, Kalimantan Utara Terus berlari mengejar ketertinggalan dari provinsi lainnya Salah satunya di bidang literasi Berkat dukungan penuh dari pemerintah provinsi dan seluruh elemen Kini tingkat literasi masyarakat Kalimantan Utara perlahan mulai naik Hal ini terungkap saat sesi diskusi literasi dalam gelar acara festival literasi sekolah tahun 2018 Di gedung Kemendikbud, Jakarta Bunda Baca Kalimantan Utara Rita Ratina Irianto Lambri mengatakan Berbagai upaya dilakukannya untuk menyebarkan semangat literasi masyarakat Kalimantan Utara Apa yang dilakukan Bunda Baca tentu tidak bisa sendiri ya Jadi olah karena itu kita berkolaborasi membentuk suatu pokja yang namanya pokja literasi Nah pokja literasi ini tujuannya adalah untuk menyatukan ada komunitas literasi Ada instansi, kemudian ada CSR yang ikut bersama-sama ya Di situ juga ada inovasi yang ingin bersama-sama bagaimana bisa memajukan masyarakat yang di Provinsi Kalimantan Utara melalui literasi Rita menambahkan pihaknya terkendala akan kesediaan buku cerita selain faktor geografis yang cukup sulit Buku cerita itu masih terbatas, itu terbatas Sebenarnya kalau kita lihat minat baca di Provinsi Kalimantan Utara itu cukup tinggi Dari hasil pelitian tim inovasi yang dilakukan tahun 2017 kalau tidak salah ya Minat baca itu tinggi sekitar 80 persen Nah tetapi kemampuan literasi tidak ada Jadi kalau kita kaitkan dengan jumlah buku mungkin Karena buku yang seperti buku-buku cerita yang mestinya itu bisa menambah wawasan dan keinginan anak untuk membaca Ya kan masih sedikit Nah kemudian kendala yang lain adalah geografis di Kalimantan Utara itu sulit Jadi kita ada tempat-tempat yang terpencil ya Karena itu Kalimantan Utara kan termasuk dengan 3T tadi ya Jadi itu lokasinya jauh-jauh gitu Kita kadang harus memasuki pulau itu tidak bisa lewat lain selain lewat pesawat Itu contoh misalnya pulau Kerayan yang ada di perbatasan yang ada di Kabupaten Nunukan Banyak tempat-tempat kami yang seperti itu Nah jumlah sedangkan jumlah penduduknya sedikit Tetapi dengan wilayah area yang luas-luas daripada pulau Jawa itu tadi ya Itulah kendala daripada Provinsi Kalimantan Utara Pemirsa kami masih menyimpan sejumlah informasi menarik lainnya Jangan kemana-mana kami akan segera kembali sesaat lagi Tetaplah bersama kami